Welcome back to Garasi Menir Kalian pasti tau kalau sejak 4 tahun lalu Hot Wheels rutin merilis Car Culture seri Team Transport Satu set yang isinya ada 2 mobil Satu mobil balap dan satu lagi mobil pengangkut alias Transporter Ada satu set Team Transport rilisan Hot Wheels yang muahal banget Dan kalian pasti juga udah tau Yep, The Supreme Exclusive Set Pasarannya masih sekitar 3 jutaan Tapi bukan itu yang mau gue bahas di video kali ini Gue justru mau ngajak kalian ngeliat lagi Transporter yang pernah dirilis sama Hot Wheels kurang lebih 20 tahunan yang lalu Yaitu Hot Wheels L. Woody Custom tahun 1998 Dan Hot Wheels Lost Treasure tahun 2002 Kita langsung gas review mulai dari yang paling tua dulu Gue jelasin dikit ya cerita dibalik rilisnya set ini Jadi set ini didesain sama Larry Wood Yang waktu itu menjabat sebagai Chief Designer di Hot Wheels Intinya di seri ini Larry diminta untuk mendesain sebuah Transporter Yang biasa digunakan buat ngangkut mobil custom atau show cars ke pameran Bukan berarti mobilnya gak bisa berangkat sendiri ya Tapi kadang kasian mobilnya Udah dibangun lama, mahal, terus berangkat kontes di jalan malah keserempet bajai Nek boso jawa-nya eman-eman Nah disitulah Transporter atau Towing ambil peran Sebelum lanjut, kalau kalian beli Hot Wheels kemasan akrilik yang rilisan lawas kayak gini Biasanya kalian bakal dapet kartu garansi 2 tahun dan offering card Semacam kartu member gitu Terus khusus di seri ini juga ada kartu sertifikat yang membuktikan bahwa set ini adalah asli karya Larry Wood sendiri Oke, sekarang kita mulai review day case-nya Mulai dari Transporter-nya dulu Yaitu Ford COE Flatbed Truck tahun 1938 Yang ternyata inspirasinya diambil dari mobil punya Larry Wood sendiri COE sendiri sebenarnya singkatan dari Capover Engine Sebuah figurasi di mana kabin driver berada di depan blok mesin Kalian bisa lihat sendiri detailnya seperti apa Buat gue pribadi, pilihan warna hijau gelap ini kesannya dewasa dan down to earth banget Jadi perhatian orang tetap tertuju ke mobil Woody yang diangkutnya Kita lanjut review si Mega Bintang yang diangkut di belakang COE ini Ada namanya L Woody Mobil ini aslinya adalah mobil Bewick Woody tahun 1950 Yang udah di custom sana-sini Mulai dari diceperin, dipakas atapnya, dikasih fender skirt, custom window Dan yang paling pedes dipasangin bullet tail light ala Cadillac Eldorado tahun 1959 Kombinasi warnanya juga asik banget Two tone antara teal dan turquoise Cuman sayang yang satu ini ada bekas karet pengaman CH6 di bagian depan fendernya Kita lanjut ke set yang kedua Ada Hot Wheels Lost Treasures tahun 2002 Nah kalau yang satu ini justru konsepnya berbanding terbalik dengan set sebelumnya Disini Hot Wheels ngangkat tema di mana transporter pada kenyataannya gak cuma dipakai Untuk ngangkut mobil-mobil kinclong doang Tapi juga mobil rongsok yang biasa ditemuin di junkyard Untuk kemudian dibawa ke bengkel dan di restorasi supaya jadi kinclong lagi Kenapa dinamain Lost Treasures? Ya karena kadang yang ditemuin itu bukan mobil biasa Tapi justru mobil yang bersejarah Kita langsung review aja ya Yang ini sama Ford COE tahun 1938 juga Tapi yang bedain ini adalah seri Airstream Flatbed Kalian bisa lihat di bagian bugnya ada aksen panel chrome yang memanjang Nah itu yang disebut Airstream Terus ada fender skirt juga untuk bagian belakangnya Lampu belakangnya juga didetail dengan baik Overall kalau dibandingin dengan COE sebelumnya Yang satu ini tampilannya lebih sleek Lanjut kemuatannya ada Bizarro yang basicnya adalah Cadillac Fleetwood tahun 1957 Tentu saja dengan sentuhan custom disana dan disini termasuk roll barnya yang entah berbentuk apa tapi yang pasti udah jelas gak safety sama sekali Ya mungkin itu kenapa dinamain Bizarro karena emang bentuknya bizarre alias aneh Nah yang kalian lihat ini adalah warna asli yang dirilis dari Hot Wheels Bukan gue custom bikin ala-ala karat sendiri Maka dari itu karatnya presisi antara kiri dan kanan Yang bikin gue amaze adalah detailing rongsoknya yang dibikin Hot Wheels bahkan sampai ke ban white wall dan kabin kemudi yang dekil sedekil-dekilnya Very nice Oke guys segitu aja review di kesempatan kali ini Like dan subscribe kalau kalian suka ya Terima kasih sudah menonton